Ada 21 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagaan kerjaan, sudah dinyatakan inkonstitusional, tidak berlaku lagi. Walaupun ada sebagian yang inkonstitusional bersarat. 21 norma hukum itu nanti akan kita jelas secara detail, mungkin hari Sabtu atau Minggu kita undang lagi ke media, tapi secara gambaran besarnya akan disampaikan nanti oleh puasa hukum Syed Salahuddin. Kami yakin Bapak Presiden Prabowo berjiwa kesakria, berjiwa cinta pada negara melalui taat pada konstitusi. Istana tidak jauh dari sini, saya yakin beliau sudah mendengar. Mudah-mudahan dinding istana dan tidak ada penjilat-penjilat yang kemudian menafsirkan lain keputusan MK. Keputusan MK berlaku sama dengan Undang-Undang dan berlaku saat setelah dibacakan. Saat itu juga berlaku. Omnibus Law sudah masa lalu, selamat tinggal klaster ketenagaan kerjaan, sudah inkonstitusional. Bahkan MK menyatakan paling lambat 2 tahun harus dibentuk Undang-Undang Baru tentang Ketenagaan Kerjaan. Ini kemenangan rakyat, ini kemenangan buruk, ini kemenangan jurnalis yang telah membantu kami. Kita berjuang bersama, kita menempatkan hak-hak kita pada tempatnya. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan menafsirkan lain, karena tidak boleh ditafsirkan. Begitu pula pada DPR dan pimpinan DPR. Jangan mengulang kembali seperti Undang-Undang Pilkada. Dia mau nafsirin keputusan MK, nggak boleh. Keputusan MK itu setara dengan Undang-Undang. Jangan lupa untuk menang-Undang-Undang-Undang-Undang.